Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan pesis kita saat ini ada di pintu air Manggarai Dimana beberapa saat yang lalu baru saja hujan gede ya Malam Natal ya hujan gede dan oke kita langsung melihat aja Kondisi kerkitinya teman-teman gue juga penasaran sih Belum pernah update tempat ini Banyak banget motor ya mobil Oke Oke teman-teman kita masuk Ini pintu air Manggarai ini salah satu pintu air yang penting ya Untuk Jakarta Karena pintu Manggarai ini dialiri oleh aliran sungai Celiwung Dan Mau tidak mau aliran Kali Celiwung itu cukup besar ya Dan yes seperti ini kondisi terkininya teman-teman Dan yes inilah beberapa karya anak bangsa ya Yang tidak bisa menjaga kebersihan Aduh ya Allah Kalau ini sih dia gak Apa dia ini ada ininya juga teman-teman Seperti inlet outletnya ya Jadi kalau memang debit air yang besar sekali Ini pasti akan ditutup Ditutup Terus yang Agar mengreduksi aliran air yang masuk ke HI Beneran Ke mana Ke ring satu ya Kalau sudah terlalu besar sekali Dan ini Sampah-sampah ini teman-teman Ya inilah karya-karya anak bangsa Yang gak bisa menjaga kebersihan Aduh Dan di Apa Aliran Kali Celiwung ini teman-teman Baru saja Ataupun sedang running ya Pengelolaan sampah Di Dekat Si jantung ya Iya dekat Dekat di jantung dan Masih on progress terus Dan itu Yang gue baca di berita ya Gubernur sebelumnya ya Prioritya 2017-2018 Itu Dia pernah kesini Sudah Sering sekali kesini ya Dan Beliau Bertanya ke Ininya Ke Petugasnya ya Apakah penyaringan Penyaringan sampah Ini di Kali Celiwung Sudah ada berapa Katanya baru ada satu Makanya langsung Diambilkan keputusan Dibuatkan lah Penyaringan sampah Di Kali Celiwung Yang di sisi Dekat Kilir ya Atau dekat Di Cijantung situ Sehingga Penyaringan sampah yang besar ya Penyaringan sampah yang besar Itu tidak hanya Bertumpuh di tempat ini Teman-teman Tidak bertumpuh tempat ini Tetapi ada dua tempat Yang bisa menyaring Sampah pastinya Astagfirullah Sampai ada yang ngebuang karung ya Karung Sampai sisinya loh itu Astagfirullah Aduh ya Allah Dan beberapa saat yang lalu juga tuh Gue pernah tuh Nangkep warga Itu Itu real men Dia buang sampah Sekarung Juga di Kali Celiwung Di sudetan Kali Celiwung Apa ini mungkin sampahnya dia Nah ini nih Yang suka buang sampah di sungai nih Jadi percayalah Teman-teman Yang masih sering sekali buang sampah di sungai Percayalah Itu akan menjadi sedimentasi Beneran Kalau sudah jadi sedimentasi Itu pasti akan menambah debit air Yang harusnya Lempeng airnya akan ketahan Seperti ini Ini kan kalau sudah begini kan Pasti ketahan airnya Nggak akan mulus Andeh sampah-sampah ini Tidak ada Itu Bak Apa sih namanya Jalur inspeksi itu Yang warna orange itu Juga pasti tidak ada Pasti tidak ada Dan ini akhirnya kan Lempeng aja lurus aja Kebuang ke laut Tapi karena Ya Beberapa Karya anak bangsa Yang nggak bisa menjaga kebersihan Jadi ya Beginilah hasilnya Aduh Gue nggak habis pikir ya Oke Nih Ini sampah-sampah semua ini Yang didapat dari Dari Mana Dari Pintu air manggarai Dan ini Kalian lihat nih Hebatnya Alt-alat Dari ini ya Dari dinas kebersihan Ini capitnya Capit Capit besinya Pastilah besi Baja malah Gila tembul banget Nih suaranya nih Gokil Astagfirullahaladzim 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 Asli guys Tadi gue Tadi itu disitu Sobrinya nggak ngeliat Gue Dari tadi tuh denger Suara apain Gue bilang Ternyata ada Dam truck Yang mundur ya Rob Alhamdulillah selamat Astagfirullah Astagfirullah Aduh Nih Aduh ya Allah Ini kan gila Aduh Gue sepi kelas udah kalau begini nih Aduh Gak tau mau ngomong apa ini Ya tapi yang begitu-begini Memang harus dari Kecil sih teman-teman Emang ya ini ya orang-orang tua Ini tugasnya para orang tua juga ya Pastinya ya Bagaimana mendidik anak Sebaik mungkin ya Dan tentunya mendidik anak juga Itu pasti anak itu akan melihat Sifat orang tuanya pasti Apa ya gue tinggal di Bantaran kali ya teman-teman ya Gue tinggal di pasar minggu Jadi disitu ada pecahan kali celiung juga Jadi tetangga-tetangga gue tuh emang Apa ya Gue juga bingung mau ngomongnya Dia tuh Buang sampah Sekarung kadang-kadang Kadang seplastik gede gitu Dia buang men Buang begitu aja di kali celiung Di pecahan kali celiungnya tuh Di depan anak mereka Jadi Gue kadang-kadang berpikir ya Rob Aduh Subhanallah deh Semoga Gue Selalu mencontohkan yang hal baik lah Untuk anak-anak gue Karena anak itu pasti akan mencontoh Sifat orang tuanya Dan gue tuh kadang-kadang mau Apa ya Gak tau kalau Gak tau kalau kalian ya teman-temannya Yang nonton video ini Kalau gue sih Kadang mau kasih tau So Orang tua tuh ya Itu kadang Gak Gak enak hati gitu loh Kadang ada rasa-rasa Aduh Gimana ya Aku juga merasa paling benar Tapi ya sudahlah Walau-walam lah itu gimana ya Kalau kalian mau langsung nunggu Ya mau ngomong gue aja sih Kalau gue sih lebih Memberikan contoh sih Jadi gue tuh Jadi Di Dekat rumah gue tuh teman-teman Teman-teman Jadi Emang Tong sampahnya tuh sangat sedikit Memang gue akuin Tapi Halo gue Dan Keluarga gue ya Gue tuh sering memberikan Ya Dibilan keladan sempurna juga Enggak lah ya Maksudnya Mencoba berusaha lebih baik lah Jadi sampah-sampah Di rumah gue tuh Gue kumpulin Gue beli plastik gede Gue kumpulin Habis itu Kalau emang sudah penuh Plus itu bakal gue bawa Gue tenteng Dan gue bawa ke Apa Ke pasar minggu kan Pasar minggu itu kan ada Kontainer yang cukup gede Disitu gue bawa Sampah tersebut Ke kontainer Sehingga Sampah-sampah gue tuh Gue gak buang Begitu aja ke Kali celiung gitu loh Jadi Ya mudah-mudahan Itu bisa menjadi Salah satu Meminimalisir Namanya Sedimentasi Itu pun sampah-sampah Yang mengalir Seperti ini ya Teman-teman ya Karena Ya Siapa lagi yang mau menjaga Lingkungan kita Kalau bukan kita sendiri Yang Menjaganya Teman-teman Dan percayalah Sampah-sampah Yang kalian buang Di sungai Itu pasti akan begini Endingnya Akan numpuk Dan Terjadi sedimentasi Giliran sudah banjir Pada ngomel aja Gimana sih Pemerintah ini Gak bisa menangani Banjir Begini 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 Padahal Pemerintah itu Teman-teman Sudah sangat bagus Sekali penanganan banjirnya Jadi Sehebat apapun Pemerintah kita Kalau Tidak didukung oleh Rakyatnya ya Dalam hal ini Menjaga kebersihan ya Usaha tersebut akan Gak akan maksimal Pasti Gak akan maksimal Karena pemerintah itu Berjalan itu Harus Didukung masyarakatnya Teman-teman Jadi yuk kita dukung Pemerintah kita Dalam penanganan banjir Salah satunya Cukup Tidak membuang sampah Di sebarang tempat Dan Jangan buang sampah Dikali Itu sudah Sangat membantu Sebenarnya Untuk menjaga Agar wilayah kita Tidak Terjadi banjir Oke itu aja Yang bisa gue sampaikan Teman-teman Dan gue minta maaf Jika selama Ngevlog di tempat ini Ada salah-salah tata Salah-salah review Gue hanya manusia biasa Yang tidak lepas Dari kata salah Atau Dan akhir kata Gue Bupata Arifin Mohon nundur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!